Ini adalah video perenungan. Sahabat, apakah kita selama ini selalu berdagang kepada Allah? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Nah, bagi Anda yang baru menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silakan tekan tombol lonceng agar Anda dapatkan update video terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu tema tentang perenungan. Ya sahabat ya, apakah kita selama ini selalu berdagang dengan Allah? Atau kita selalu berbisnis kepada Allah dalam kehidupan kita? Nah, jadi pada dasarnya banyak sekali orang yang beribadah, banyak sekali orang yang sedekah, banyak sekali orang yang sholat, jikir, baca amalan tertentu. Itu semata-mata hanya karena dia ingin mendapatkan kemudahan, rezeki, atau apapun yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, contoh kecilnya, kalau misalnya Anda sholat karena pahala, Atau Anda sholat karena Anda ingin masuk surga, secara tidak langsung itu adalah Anda berdagang kepada Allah. Ya Allah, saya sholat loh, nanti kasih pahala ya. Ya Allah, saya sholat loh, nanti masukkan saya ke surga ya, dan seterusnya. Nah, apakah selama ini kita selalu begitu sahabat? Apakah kita selama ini selalu mencari pahala, mengejar surga, dan seterusnya? Jikalau iya, itu adalah manusiawi ya. Tetapi, kalau misalnya selalu dan terus menerus, apapun aktivitas kita, apapun ibadah yang kita lakukan, lantas kita harus, apa namanya, kita tukarkan dengan pahala, kita tukarkan dengan surga, kita tukarkan dengan keinginan kita, dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah kita capek sendiri. Jujur, saya juga masih melakukan perdagangan dengan Allah, tapi saya mencoba untuk tidak selalu ya. Karena kalau misalnya selalu seperti itu, ya nantinya ya lelah sahabat. Kalau misalnya Anda ngaji, ya kemudian memburu pahala, kalau Anda bersedekah agar Anda kaya, kalau Anda bersedekah agar Anda ingin dilipatkan rezekinya, dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah Anda banyak sekali pengharapan. Banyak sekali keinginan. Ya tidak masalah, keinginan itu adalah bahan bakar kehidupan kita. Bahan bakar untuk kita bisa hidup. Tapi kalau misalnya kita terlalu mengejar keinginan, maka yang terjadi adalah kesengsaraan atau penderitaan yang kita dapat sahabat. Kalau misalnya kita selalu melakukan hal-hal yang kita tukarkan, atau yang kita dagangkan, yang kita bisniskan kepada Allah, maka kita bisa saja sulit untuk menikmati apa yang kita lakukan. Misalnya Anda baca wirid tertentu, katakanlah ya. Istighfar 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, dan seterusnya. Dan yang Anda cari adalah, Anda ingin dapatkan pahala, Anda ingin dimudahkan rezekinya, Anda ingin agar digampangkan urusannya, ya, maka pengharapan itu, jikalau tidak terwujud, Anda yang kecewa sahabat. Dan biasanya orang yang mengharap seperti itu, banyak yang tidak menikmati apa yang dilakukan. Tidak bisa menikmati bacaan wiridnya, tidak bisa menikmati sholatnya, tidak bisa menikmati ngajinya, tidak bisa menikmati sedekahnya. Karena yang terjadi adalah pengharapan, pengharapan, dan pengharapan. Nah, jujur sekali lagi saya masih seperti itu, tapi saya tidak ingin untuk selalu demikian. Saya juga berlatih untuk menikmati apa yang saya kerjakan. Misalnya saya sholat, saya ingin menikmati sholat saya. Saya, apa namanya, sedekah saya ingin menikmati kebahagiaan orang lain dari sedekah yang saya berikan. Ketika saya berbagi seperti ini, saya juga ingin menikmati kebahagiaan Anda mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang saya share kepada Anda. Nah, jadi ketika kita bisa menikmati, kita sudah tidak peduli yang namanya pahala, yang namanya surga, yang namanya balasan dari Allah. Tentu, ya, kalau kita tidak memikirkan demikian, saat kita melakukannya dengan sepenuh hati, saat kita mengerjakannya dengan tulus, maka, ya, pahala, kebaikan, atau balasan yang positif dari Allah, itu mengikut, sahabat. Tidak perlu dicari. Saat kita melakukan sesuatu hal dengan tulus, maka ketulusan itu akan membuahkan hasil. Berbeda kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu dengan penuh pengharapan, ya, belum tentu. Ya, harapan kita bisa terwujud. Karena kalau misalnya kita melakukan dengan tulus, kita sudah tidak peduli apakah nanti, apa namanya, apa yang saya kerjakan ini membuahkan hasil ataukah tidak. Apakah nanti, harapannya sesuai dengan apa yang saya, kita inginkan ataukah tidak, dan seterusnya. Kita sudah tidak peduli lagi, karena kita menikmati. Dan saat kita bisa menikmati, maka yang terjadi adalah, kita tidak terlalu berharap, kita tidak terlalu yang namanya, bernafsu untuk mendapatkan apa yang menjadi impian kita. Ya, tahu-tahu, insya Allah, Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan sahabat. Karena itu adalah sudah janjinya. Karena kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur, maka kita akan bisa ditambahkan nikmat kita. Kan kata Allah, La insya'kartum la'azidannakum, wa la'inkafartum ina adabila syadid. Begitu kan? Ketika seorang hamba atau kita bisa bersyukur, maka Allah pun akan menambahkan nikmat kita. Berbeda. Kalau kita kufur, atau kita mengingkari nikmat Allah, maka yang terjadi adalah, kita akan mendapatkan keperdihan adab. Kan seperti itu. Jadi, banyak sekali orang yang selalu dalam hidupnya, itu berdagang kepada Allah. Tetapi, kalau misalnya Anda sudah menonton video ini, Anda boleh berdagang kepada Allah, saya pun juga masih berdagang. Tetapi, jangan selalu. Karena kalau misalnya selalu berdagang, apa-apa kita tukarkan kepada Allah, apa-apa kita, apa namanya, berter, ya. Dengan Allah, yang terjadi adalah kita akan menderita. Karena kita berharap, dan belum tentu, kita juga bisa mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Lakukanlah sesuatu, ibadah, aktivitas, pekerjaan, dengan sepenuh hati. Atau Allah pun tidak mengharap Anda beribadah, sahabat. Anda beribadah ataukah tidak, ada rajin ataukah tidak, tetap Allah berikan kasihnya, berikan rohmanya. Ada durhaka ataukah tidak, Allah pun tetap memberikan nikmat kepada Anda. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, untuk tidak selalu berdagang. Berdagang boleh kepada Allah, tapi jangan selalu. Karena itu akan membuat diri kita sengsara dan menderita. Justru neraka di dunia itulah yang menjadi ancaman kita. Saat kita melakukan sesuatu, kemudian tidak tercipta, dan kita kecewa, maka itu sudah neraka di dunia, sahabat. Ciptakan surga kita sendiri, ciptakan kebahagiaan kita sendiri, dengan apa? Dengan menikmati apa yang kita lakukan, dengan menikmati ibadah kita, dengan menikmati apapun yang kita kerjakan. Nisaya, kita pun bahagia, kita pun bisa tenang, kita pun bisa damai, kita pun bisa menciptakan ketentraman batin. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya share ke Anda ini bisa bermanfaat. Dan Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Dan saya salam, sekian terima kasih. salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.